Umum Muhtar minta maaf kepada Persipura, akui ada sepak bola gajah. Berikut ini komentarnya, Komisaris PT Persip Bandung bermartabat PBB perusahaan yang menaungi Persip Bandung. Umum Muhtar angkat bicara tentang isu sepak bola gajah saat Persip Bandung berhadapan dengan Barito Putera. Laga itu terjadi di pekan terakhir Liga 1, 2021-2022 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dikta, Bali, Kamis 31 Maret 2022. Barito Putera mencetak gol di menit 84 pada pertandingan itu. Golbeni Oktofianto itu menyelamatkan Barito Putera tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Berkat golbeni, laga berakhir 1-1. Sebelumnya, Persip unggul dulu melalui Bekem Putera Nugraha. Hasil imbang itu membuat Persipura Jayapura yang menang 3-0 di waktu yang sama akhirnya degradasi. Sebenarnya, koin Barito dan Persipura sama 36. Namun, Barito finis di atas Persipura berkat unggul head-to-head. Barito menang dalam dua pertemuan. Kondisi itu memunculkan tugingan Persip sengaja tak mau mengalahkan Barito agar Persipura terdegradasi. Menegnai isu itu, Umu menegaskan, manajemen, tim, termasuk dirinya sangat membenci aktivitas-aktivitas yang melanggar prinsip fair play dalam sepak bola. Saya paling membenci dan tidak suka, sepak bola gajah, dalam kompetisi sepak bola kita karena itu sangat menyakitkan pada siapapun dan klub manapun juga. Apalagi bagi mereka yang dirugikan karena adanya hal itu. Ujar Umu saat ditemui di kediamannya, di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Sabtu, 2 April 2022. Umu mengatakan, munculnya informasi terkait tuduhan tersebut dan rencana gugatan yang akan dilakukan oleh seorang pengacara. Dia mendapat cukup banyak, teror, pertanyaan dari sejumlah pihak yang menilai ada keganjilan dalam pertandingan Persip melawan Barito. Dia menegaskan, manajemen, termasuk dirinya tidak mengetahui sama sekali juduk perkara perihal dugaan praktik yang dituduhkan tersebut. Walaupun kemarin, banyak teror sana-sini yang bertanya kepada saya, mengapa Persip begini begitu lawan Barito? Saya tegaskan saya tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dengan apa yang terjadi dalam pertandingan itu, ucapnya. Bahkan, Umu berani menjamin, bila tuduhan itu terbukti, dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, daorang pertama yang akan memberikan konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat. Kalau misal nanti benar ada orang yang bisa menunjukkan bukti yang akurat bahwa ada orang di Persip yang terlibat, sepak bola gajah, saya siap-siapapun juga saya sikat. Karena saya dan Pak Glenn, Direktur Utama Persip Bandung Glenn Sugita, sangat tidak suka dengan hal-hal seperti ini. Percayalah, ujar Umu, Umu menambahkan, bahwa hubungan dirinya dengan manajemen dan tim Persipura Jayapura selama ini sangat erat. Bahkan, ia berani menantang siapapun untuk menanyakan keratan hubungan tersebut kepada pihak tim Mutiara Hitam. Hubungan saya dan Persipura, Jayapura, itu baik, dan sangat erat. Silakan boleh ditanya siapapun pengurus di sana Persipura, bagaimana hubungan kita. Sama pemain sana juga hubungan saya baik. Bahkan saya pernah bilang, kalau Persipura bertanding lawan siapapun, saya pasti dukung Persipura. Seperti dukungan saya kepada Persip, ucapnya. Oleh karena itu, dengan hasil pertandingan Persip Bandung melawan Barito Putera yang berakhir imbang. Sehingga membuat Persipura Jayapura terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Umu mengaku ikut merasa sedih dengan situasi tersebut. Saya benar-benar mohon maaf kepada Persipura. Karena bukannya saya tidak mengerti dengan situasi bagi tim Persipura. Mudah-mudahan, ada dugaan kecurangan. Dan prasangka buruk, dapat segera terbongkar. Saya benar-benar tidak tahu dan tidak terlibat dalam pertandingan itu, katanya. Asteris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!